Level 43, buset, 2 hari level 43, ngebut bener, wow udah pegang Balmung Kalau Oresi agak abis tapi ini gak sesuai ekspektasi gue karena gue berharapnya setelah ada server baru Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX Karena kemarin mereka baru aja merilis server baru dan ternyata servernya itu antri banget Iya bisa temen-temen lihat disini gue antrian ke 78 Bahkan kalau malam-malam antriannya bisa sampai 500 Gila ini orang-orang pada kagak kapok abai kena mental main airwax Makin semangat sih kalau dikasih tekan-tekanan batin kayak gitu Nah karena penasaran akhirnya hari ini gue akan coba untuk main-main ke server ini dan ngeliat Sebenernya seberapa rame server yang satu ini Iya dan juga karena server ini mungkin masih baru ya peluang untuk jadi sultan masih gede banget Walaupun tetep akan perlu top up yang banyak Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin website Kevin Store di kevinstore.id Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu Oke, nah lalu scroll aja ke bawah pilih gamenya Disini gue ambil contoh airwax ya Oke, nah lalu masukin data akunnya Pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya Lalu pilih nominal top upnya Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan voucher valid Nah, lalu pilih metode pembayarannya Terakhir tinggal masukin nomor WhatsAppnya Selesai Nah, jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke, ini kita langsung skip aja saat kita udah masuk ke servernya Let's go Akhirnya gue masuk juga ya dan gue udah main sampe level 20 Server baru lagi, server baru lagi Kagak bosen-bosen apa ya Heran gue mah Melihat siapa yang datang kuning-kuning seperti tai mengambar Oke, tapi gak apa-apa Pertama kita akan lihat dulu hadiah saat kita masuk ke server ini Ya, ini dia event Rewards of Rainbow Paradise Ada apa aja nih? Advanced Upgrading Selection Pack Lalu ada Adventure Assistant Pack Ini gak berguna lah ya Lalu ada Fair Enhancement Selection Pack Ada Rainbow of the Infinity Dan ada Weapon Card Selection Pack Kita claim dulu aja Lalu kita pake ini ya tentu saja Equip Sip Ya, jadi ada pelangi-pelanginya gitu Lalu kita lihat ini cardnya apa aja Kayak biasa lah ya cardnya kurang lebih Arclaws, Requiem, Bigfoot, Snake, Wolf, Deviace, Munak, Skeleton, Anubis Ya, kurang lebih begitu lah ya Nanti aja gue milihnya Kita lanjut dulu kita tutup dulu disini Sekarang kita akan melihat pronteranya dulu Kebetulan ini sekarang gue di CH2 Wow Ini lumayan rame sih Asli Banyak orang Bentar kita coba pindah ke CH1 ya Full tentu saja Mantap Ya, dan ini dia CH1 nya Kita lihat kanan-kiri Ini kenapa banyak yang pake UFO-UFO gini ya Keren amat Oke Ya Rame Mantap Lumayan Ya gak heran lah ya rame karena servernya aja antri Asli Keren-keren Mungkin salah satu alasan kenapa server ini sampai antri dan hype-nya cukup besar adalah Karena server ini ada di Odin Iya Karena Odin itu kan server utama ya Dimana Dulu itu Odin itu bisa dibilang adalah server nomor satunya Airwax Dan Saat server baru ini ditaruh di Odin tentu saja hype-nya akan gede banget Asli Dan biasanya juga Server yang ada di Odin itu umurnya akan sedikit lebih panjang lah Kurang lebih gitu Iya Nah lanjut kita akan lihat party-party yang ada disini Kita lihat seberapa rame Yang farming dan grinding di server terbaru ini Kita lihat ya Langsung di all parties aja deh Disini Ya Awal-awal kosong 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 Baby Desert Wolf ada dikit Oke Biasanya yang rame itu ini apa Poison Spore Nah ini dia 113 Sebenernya Ini gak Serame waktu Gunslinger kemarin sih Gunslinger itu bahkan sampai 200 atau 300 party 200an Iya Ini 113 Mungkin karena masih 2 hari juga Jadi Masih kesebar Membantayan terhadap jamur-jamur ini belum terlalu parah lah ya Pada bapak engkau Kita lanjut Di Smoky juga ada nih 32 Vokal 29 Roda Frog Rame 126 Mantap Caramel 84 Gila ini rame sih Ini mantep sih Asli Martin 55 Wow luar biasa Asli hype-nya cukup gede banget Ya itu dia tadi partinya Oh iya Gue lupa liat chatnya disini Kita liat ya disini chatnya Ini kenapa Rox Juno Rox Juno kayak gini Rox Juno Astaga naga Gak jelas Kita liat Chatnya Gak jelas isinya disini Belum ada obrolan yang berfaedah Oke Ada bahasa Thailand Bahasa Pinoy Belum ada orang Indo Thailand lagi Eh Pinoy Ini juga Pinoy Belum ada orang Indo Kenapa gak ada orang Indonya Biasanya rame orang Indo udah Ngobrol-ngobrol disini Ini kok gak ada ya Pada ngumpet apa gimana nih Ya Masih Philippine juga disini Hahaha Kita liat lagi Keatas Ya ada akhirnya orang Indo Coba yang hampir penuh C Ya harusnya sih Lumayan rame orang Indonya ya Nah ada nih orang Indo Guild yang rame dong Intinya di hari kedua ini Server ini Cukup rame lah Cukup hidup Asli Mantep Ya Lalu berikutnya Mungkin gue akan tunjukin Untuk guild-guildnya yang ada disini Ya Pertama Tempest Ini rame banget 55 per 55 Guild Leadernya Legend Gaming International Guild Competitive Spender Wow mengerikan sekali Awal-awal udah spender Mantap Ya sudah Ambil lah saja semua hartaku Lalu ada Anteiku PH Ini apa nih PH juga Inamuka Sun Wu Gak tau ini guild apa Oh ini Thailand ya Lalu ini Chill Guild Need Active Member Viva Max Gue gak tau ini guild mana Sakrosang PH juga Damaika Damaika Gak tau ini guild mana Tukmol Juga gak tau guild mana Rainbow Paradise Oke Gak tau ini guild mana masih Ini juga kayaknya Thailand Atau Filipin ini ya Kayaknya sih ini Thailand ya Oke Ini Wantai juga Thailand KZ Akhirnya ada guild Indo disini Indo Active KVM Full Time KZ ya The Invaders PH lagi Straw Hat Harem Thanos Panort Rata-rata guild PH dan TH yang paling rame Indonya gak terlalu banyak Oke ya kurang lebih gitu lah ya Ini guildnya pada penuh semua Tapi kita Belum bisa ngeliat Terlalu banyak Karena ini kan baru 2 hari ya Jadi kita belum tau Guild mana yang akan berkembang Dan guild mana yang akan rame Ya gue harap Akan banyak guild Indo juga disini Nah ini happy fun juga guild Indo Mantap Ya Next kita akan liatin Event-eventnya Nah disini tentu saja ada beberapa event Sebenernya eventnya mirip-mirip sih Kalau di Apa sih Kalau di market itu ada yang rebate exchange itu Lalu juga ada amazing event ini Ini event yang cukup bagus ya Ini gak ada waktu di gunslinger events Unprecedented giving back rewards Ya Kita tinggal beli pake diamond Lalu kita bisa Beli double diamond Kurang lebih kayak gitu ya Participate gini Apa sih Oh ya Kita akan diarahkan ke layar top upnya Kurang lebih gitu Kita balik aja lagi Oke Kita buka lagi tadi Ini eventnya cukup bagus ya Karena kalau kita Beli 500 diamond Kita bisa dapet totalnya 500 200 700 Tambah 300 Berarti 1000 diamond Nah kalau kita beli pake 5000 diamond Itu kita bisa dapet 5000 2000 2000 7000 Tambah 3000 Berarti 10.000 diamond Wow Ini luar biasa sedap sekali sih Nikmat Mantap Ya Jadi kalau kalian mau ikut event ini Ya mendingan siapin diamond yang banyak aja Ini mantep banget Asli Cakep Ya lalu lanjut ada event apa lagi disini Tentu saja event kayak biasa ya Paling 7 day gift ini Dan rewardnya juga sama Kayak kostum ini Topinya Ya tasnya Gitu-gitu aja Kristal 2000 Menurut gue ini event yang sama persis ya Agak kreatif sama sekali Kreatif sekali Lalu launch celebration Kita sambil liat-liat Sekarang siapa yang disini merajai MVP nya MMG Channel Wow kita liat level 43 Buset 2 hari level 43 Ngebut bener Wow udah pegang Balmung Luar biasa Keren banget Wow luar biasa Sultan sekali Dari mana duitnya Mantap Hari pertama udah ada yang pegang Balmung Cakep Kita liat yang kedua Apakah dia juga kuning-kuning Ya udah ada kuning juga disini Mantap Bisa diliat disini ya Perbedaan level yang Nomor 1 Itu 43 Dan yang level 2 SKSD itu 36 Bedanya jauh banget 7 level sendiri Ngeri bener Wow Lalu yang peringkat 3 Level 41 Ini Priest ya Priest buku Masih biru-biru Masih normal lah Oke Lalu peringkat 4 nya Level 35 Kita liat Ya ini masih biru Masih normal banget Liat ya disini Peteknya jauh banget Ini peteknya 1000 Yang ini Peteknya 15.000 Eh 13.000 Wow Jauh sekali Yang ini berapa tadi Kita liat 3500 Super jauh banget Asli Mantap sekali Lalu ini Kenapa gak ada namanya anjir Ini dia baru nicknaman kreatif banget Suka gue yang gini-gini nih Kita liat Level 45 juga Wow Udah pegang S Oh bukan deng Whispering Demon ya Salah gue Oke Ya ini biru-biru Peteknya 5.800 Lumayan banget Ya kurang lebih gitu lah Selama 2 hari ini Progressnya Cukup oke banget Ya Gue bahkan cukup kaget Karena ada yang udah Sampai level 43 disini Ini juga 45 tadi nih Eh mana tadi Ini ya Ini 41 nih Ini juga Nah ini 45 ya Gila Leveling pada ngebut-ngebut amat Luar biasa dasyat Oke Ya jadi kurang lebih Itu dia tadi Kadang server Dan juga eventnya Nah sekarang gue akan coba Tunjukin marketnya Cuma gue gak bisa tunjukin Di char yang ini Karena char gue yang ini Belum kebuka Marketnya masih level 20 Dan jujur Gue agak males Untuk naikin sampai level 22 Jadi kita akan pindah aja Ke char gue yang G.O.D. Karena marketnya sama-sama di audit Let's go Oke sekarang gue udah ada Di server G.O.D. ya Dan kita akan sama-sama melihat Keadaan dari Market server audit Setelah adanya Sub server Rainbow Paradise Nah sebelum itu Seperti yang ada di thumbnail Gue mau sedikit bagi-bagi Redem code Redem code nya adalah Diskusian Juno Temen-temen bisa langsung masukin Dan temen-temen akan dapet Ya kayak gini lah ya Package Ada jetpack 15 hari Lalu ada Basic Enhancement Giftpack Lalu ada Upgrading Selection Pack Lalu juga ada Refinement Selection Pack 2 Mantap Ya langsung aja dimasukin Di menu rhythm Oke Kita akan langsung lihat marketnya disini Nah Ini dia Diamondnya langsung hidup banget Luar biasa banyak Mantap Karena sebelumnya Diamond di Odin itu Sempet hilang Hilang di telan bumi Kagak keliatan sama sekali Kayak hantu Mantap Ini berarti Bisa menghidupkan server Odin banget sih Luar biasa Dan tentunya Material-material juga pasti disini Akan laku banget jadinya Ya Oh enggak Ternyata Ini upgrading metalnya Masih numpuk loh Biasanya Abis padahal Kita lihat lagi Ya Pure Jawol Stone Juga numpuk disini Kalau Ore Kalau Ore sih agak abis Tapi Ini Gak sesuai ekspektasi gue Karena Gue berharapnya Setelah ada server baru Kayak Kalau Ore Lalu juga Apa sih ini Upgrading metal Gini akan abis Barangnya Tapi ternyata Enggak juga Oke Ini di luar ekspektasi Gue banget Kita lihat Dalam 3 hari terakhir Tentu saja Harganya naik banget ya Pasti Tapi mungkin kita akan Perlu lihat Dalam seminggu ke depan Mungkin ya marketnya Akan lebih hidup lagi Oke karena Untuk sekarang Mungkin belum banyak Yang ngejar progress Lebih ke ngejar level aja Jadi Belum banyak orang yang Udah refine-refine Atau upgrade-upgrade Jadi mungkin ya Barang-barang ini Belum selaku itu Oridekon Masih bertumbuk banget Bahkan Oridekonnya 100 ribu disini Gila Bradium Bradiumnya juga banyak banget Eluniumnya juga banyak banget Ya Ya lain-lain Gue gak perlu terlalu tunjukin lah ya Karena Kurang lebih sama-sama aja Paling Oridekon gini Ini juga pasti numpuk Masih Ya Elunium Dan juga Bradium Ya kurang lebih gitu Ya mungkin juga karena Ini adalah server lama ya Jadi Untuk bangkitin marketnya Untuk abisin Material yang udah ada Di marketnya Itu agak susah sih Iya Ya berharap aja Banyak sultan baru yang muncul Mungkin Marketnya akan lebih hidup lagi Oke Ya jadi kurang lebih Ini dia keadaan Dari market server Odin Setelah rilisnya Sub-server Rainbow Paradise Dan tadi kita juga udah lihat Keadaan dari Server Rainbow Paradise itu Seperti apa Cukup rame Sampai antri-antri Dan menurut gue Itu server cukup hidup sih Karena hype-nya cukup besar Tapi gue berharap Semoga aja Itu bisa bertahan Jangka panjang ya Dan juga Gue sangat berharap Server Gunsling Revenge Juga masih bisa bertahan Karena jujur Gue agak sebel Airwax tiba-tiba Buka server baru Padahal umur Gunsling Revenge Baru sebulan ya Masalahnya gue Abis banyak disitu Alhamdulillah Bangkrut Tapi yang gak apa-apa Gue yakin banget Server Gunsling Revenge Sendiri Masih akan tetap rame Ya jadi gimana Menurut temen-temen Tentang server baru ini Apakah Cukup rame Atau biasa aja Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa